Oeiliong Kiam Jilid 5. Namun Kiam Chiu telah kenal dengan irama dan nada suara itu. Sejenak berdebar hati Kiam Chiu mendengar suara Iiu. Namun kemudian dia telah ingat menguasai diri kembali. Segeralah dia mengerahkan ilmu Bokit Sinkong agar ia menjadi kebal terhadap pengaruh rayuan wanita jelita yang kini telah mendatanginya itu. Teng Kiam Chiu mengapakah kau menjauhkan diri daripada aku? Sekarang tiada orang lain, kita hanya berdua saja kan kita bebas untuk bercakap-cakap dan berbuat apapun tiada orang lain yang mengganggu lagi, bujuk wanita jelita itu sangat manis dan lunak sekali. Namun pengaruh ilmu Bokit Sinkong telah menguasai Kiam Chiu. Pemuda itu tanpa berbicara telah mengamatinya. Ditatap wajah wanita muda itu dengan mulut tetap membisu. Karena kekakuan dari Kiam Chiu itu maka wanita muda yang jelita dan menggeirahkan itu jadi bergusar hati. Sio Chin, ambil pedangku. Ambil pedangku seru wanita muda dan jelita. Itu. Dengan serentak tampaklah tiga orang telah berloncatan di tempat itu. Seorang wanita muda membawa sebilah pedang yang bersarung. Kelihatan pula dua orang pendekar yang telah dikenai oleh Kiam Chiu. Mereka yaitu Ialah Pit Ki dan Li Bokitian mereka telah terdiri menghampiri wanita muda itu. Mereka bertiga menantikan perintah tuannya. HMM, rupa-rupanya Pit Ki dan Li Bokitian telah dapat menundukan para pengawal wanita itu dan sekarang dia terpilih sebagai pengawalnya pikir Kiam Chiu dan memandang ke arah kedua pendekar itu. Kedua laki-laki itu memandang Kiam Chiu dengan sinar matu beringas. Tetapi mereka tidak berani berbuat lebih lanjut sebelum mendapat perintah wanita muda itu. Wanita muda itu mengambil pedangnya dan berdiri dalam sikap menantang ke arah Kiam Chiu. Semenjak aku terjun di kalangan Keng O, pedangku ini belum pernah keluar dari sarungnya. Sekarang aku cabut pedang ini dari sarungnya seru wanita muda itu dan tampaklah mata pedang yang baru saja dicabut itu. Sekilas Kiam Chiu mengawasinya tetapi pemuda I.I.U. masih tetap membisu dan masih terus mengerahkan ilmu Bokit Sin Kong. Wanita itu bertambah gusar dan membentak lagi. Aku ingin mencoba kehebatan ilmu pedangmu dan kehebatan O, E, Lyong Kiam seru wanita itu. Dibarengi dengan berakhirnya kata-kata itu dia telah menusuk ke arah Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu melompat ke belakang satu tindak. Tusukan pedang wanita itu mengenai tempat kosong. Tetapi wanita muda itu tidak meneruskan serangannya. Kemudian wanita jelita itu tersenyum dan menegurnya. Anak bandel. Mengapa kau tidak membalas menyerang dengan pedangmu? Tetapi Tong Kiam Chiu tidak membalasnya. Pemuda itu hanya menatap mata wanita muda itu serta menahan amarahnya. Ketika itu wanita muda dan jelita itu telah menghampirinya dan membujuk. Hei Tong Kiam Chiu, mengapakah selalu membisu? Apakah kau mendapat luka dalam bisik wanita muda itu seraya menghampirinya? Belum lagi wanita muda itu menyentuh kulit Kiam Chiu, tahu-tahu pemuda itu telah menggerakkan tangan kanan dan memukul ke arah wanita itu hingga terpental karena angin pukulannya. Diam-diam wanita jelita itu merasa heran karena kehebatan Kiam Chiu yang tidak terpengaruh ilmu pan yok sin im atau ilmu suara melenyapkan sukma yang telah dilancarkannya itu. Dia berpikir apakah ilmunya itu sudah tidak berguna lagi. Menyaksikan wanita muda dan jelita yang selalu dipuja-pujanya itu telah diperlakukan sedemikian rupa oleh Kiam Chiu, maka tanpa menunggu perintah liok tian telah memukulkan ilmu pukulan mautnya ke arah kepala Kiam Chiu dengan tenaga penuh. Namun Kiam Chiu dapat berkelit dengan cepat dan meloncat beberapa tindak, dan tidak berusaha untuk membalas atau mengimbangi perbuatan liok tian itu. Sejak tadi Kiam Chiu telah mengerahkan ilmu bokit sin kong yang mengutamakan penyaluran tenaga dalam segenap pembuluh darahnya. Maka tidaklah mengherankan kalau pemuda itu bagaikan mandi. Tubuhnya basah kuyuk dan Kiam Chiu melomcat ke belakang sambil menahan luka dalam yang dideritanya akibat pertempuran dengan Tok Giam Lo tadi. Tiada seberapa lama tampaklah darah meleleh dari lubang hidung dan sudut mulut pemuda itu. Menyaksikan keadaan Kiam Chiu itu maka kini liok tian tertawa gelak-gelak. Dibarengi dengan meluncurnya enam butir bola besi beracun yang dilemparkan oleh Pitki. Serangan Pitki itu sangat cepat hingga Kiam Chiu tidak sempat lagi untuk mengelakannya. Namun bertepatan dengan meluncurnya butiran-butiran bola beracun itu ke arah tubuh Kiam Chiu, tampaklah wanita muda itu mengebutkan lengan bajunya ke arah benda-benda itu. Wanita muda itu berhasil menghalaukan ke enam bola. Kiam Chiu terhindar dari timpukan senjata rahasia yang ganas yang dilemparkan oleh Pitki. Namun sebaliknya, baik Pitki maupun Li Hartian menjadi sangat heran menyaksikan sikap wanita muda itu, karena sebelumnya wanita muda itu telah mengejar-ngejar Kiam Chiu dan akan memberikan hajaran kepada pemuda itu. Tetapi sekarang mengapa justru menolongnya titik? Hei mengapa kalian menyerang Kiam Chiu tanpa perintahku seru wanita itu dengan suara lantang? Baik Pitki maupun Li Hartian tidak berani menyaut. Mereka hanya menundukan kepala untuk menghindari tatapan mata wanita jelita itu. Mereka berdua memang sungguh-sungguh telah dibuat tidak berdaya dan menjadi sangat lunak sekali. Selanjutnya wanita itu telah menghampiri Kiam Chiu dan membujuk. Tong Kiam Chiu, rupa-rupanya kau telah mendapat luka dalam hingga kau mengeluarkan darah dari hidung dan mulut. Marilah ku tolong. Lalu betul-betul wanita muda itu memegang lengan kanan pemuda itu tampaknya sangat mesra kekali seolah-olah Kiam Chiu itu adalah kekasihnya. Namun pemuda itu tetap berkeras hati untuk tidak memperdulikan bujukan dan rayuan wanita muda itu. Dengan sigap sekali wanita itu telah menotok jalan darah di dekat jantung Kiam Chiu. Hingga pemuda itu tidak berdaya. Wanita muda itu berpendapat bahwa dia tidak mampu untuk mengalahkan dan menundukan Kiam Chiu dengan ilmu Pan Yok Sin Im. Maka kini dia terpaksa harus berbuat itu. Dia harus menotok jalan darah dan melumpuhkan pemuda itu hingga tidak berdaya. Setelah pemuda yang keras hati itu tidak terdaya lagi, maka dia bertekad untuk menolong memulihkan tenaga dan semangat, serta menyembuhkan luka dalam Kiam Chiu. Maka dengan tidak menghiraukan keadaan di sekitarnya, wanita itu telah membopong tubuh Kiam Chiu untuk dibawa ke keretanya yang sejak tadi telah menunggu di pinggir jalan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu merasa sangat heran sekali, mereka ialah para pengikut pengawal dan pengiring wanita itu, merasa heran mengapa majikannya sudi membopong Kiam Chiu, lebih-lebih lagi Pit Ki dan Li Ho Tian merasa heran dan bercampur cemburu menyaksikan kejadian itu. Dengan sangat berhati-hati wanita muda itu meletakkan Kiam Chiu ke dalam keretanya. Dari dalam saku bajunya dikeluarkan dua butir pil yang berwarna perak. Kemudian pil itu disuapkannya ke mulut Kiam Chiu. Pil yang berwarna perak itu bernama Chin Leng Sai Wan. Adalah pil yang mempunyai khasiat luar biasa untuk mengembalikan tenaga dalam dan mengobati luka dalam. Pil itu adalah pemberian ibunya, semuanya berjumlah enam butir dan kini tinggal empat butir. Kiam Chiu setelah menelan dua butir pil Chin Leng Sai Wan itu maka dia menjadi tertidur sangat pulasnya. Bahkan dia bermimpi sangat mengasyikan hingga tiada terasa goncangan-goncangan tubuhnya karena kereta yang ditumpanginya. Wanita jelita itu terus menungguinya dengan tekun dan tersenyum-senyum gembira. Beberapa saat kemudian barulah Kiam Chiu tersadar bangun ketika itu terasa seseorang telah mengulapi keringat di wajahnya. Ketika Kiam Chiu membuka kelopak matanya yang terlihat adalah wanita muda dan jelita itu dengan tersenyum manis sekali mengawasinya. Kiam Chiu merasa bahwa dirinya sudah kembali sehat dan semangatnya pulih kembali. Maka dengan serentak pula dia telah membuka pintu kereta dan meloncat keluar. Kiam Chiu lari memasuki hutan. Pit Ki dan Li Ho Tian memburunya. Namun wanita muda itu berseru melarang. Biarkan dia pergi seru wanita muda itu dengan suara lantang. Kedua jaso silat yang kini telah betul-betul terjerat dan menjadi budak wanita muda itu tak berani membantah lagi. Dengan perasaan gemas dan cemburu namun mereka tak berani membantah lagi perintah wanita itu. Bagaikan anjing-anjing yang tak berguna, mereka menurut. Wanita muda itu berdiri di ambang pintu kereta yang tengah berhenti di pinggir jalan matanya mengikuti panggung Kiam Chiu yang bertambah jauh dan memasuki hutan kemudian menghilang. Hem Kiam Chiu, kau betul-betul seperti seekor kuda liar yang sukar untuk dijinakan. Sekali ini aku gagal lagi untuk menguasai kau tetapi lain waktu aku pasti berhasil, pikir wanita jelita itu sambil memandang ke dalam hutan yang menelan Kiam Chiu. Wanita itu memutar tubuh kemudian tersenyum menatap pedang Oei Leong Kiam yang ditinggalkan oleh Kiam Chiu. Aku tak usah bersusah payah mencarinya lagi. Kau pasti akan kembali kepadaku untuk menanyakan pedang pusaka ini bisik wanita itu sambil mengelus-elus hulu pedang pusaka itu. Semua pengawal dan pengiring wanita itu tiada yang berani berbicara. Mereka sangat patuh dan takut untuk mengeluarkan pendapat. Begitu juga Pit Ki dan Li Ho Tian. Mereka membisu dan hanya berbicara dengan hati mereka sendiri-sendiri. Sedangkan Tong Kiam Chiu yang tidak ingin memperhatikan dan tidak ingin terlibat dalam jaringan wanita itu telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghindarinya. Kini untuk yang sekian kalinya Kiam Chiu dapat terlepas dari jaring-jaring wanita muda dan jelita itu. Kiam Chiu tahu bahwa dirinya tidak ada yang mengikutinya. Maka dia merasa sangat bergirang hati. Ketika dia melihat ke arah kanan maka tampaklah bangunan gubuk yang sadah tidak terpelihara lagi. Di hampirnya gubuk itu, di tempat itu tadi dia telah beristirahat sebelum kedatangan wanita jelita dan yang selalu mengejar-ngejarnya itu. Maka kini Kiam Chiu berhenti dan berteduh di tempat itu. Dia hendak bermaksud untuk beristirahat dan memulihkan kembali tenaganya. Karena Pil Gin Leng Saig Wat Wan maka luka dalamnya telah sembuh. Sebenarnya Kiam Chiu harus berterima kasih kepada penolongnya. Ialah wanita muda yang berkereta indah itu. Namun hatinya keras dan selalu berhati-hati dalam urusan itu. Karena dia tahu cita-citanya akan kandas karena urusan wanita. Lebih-lebih wanita muda itu tampak luar biasa. Kembalilah dia terkenang wajah wanita jelita yang menolong mengobati luka dalam dengan Pil Chin Leng Saig Wan. Tetapi dengan segera dia menghalaukan bayangan itu dari ingatannya. Bunga mawar itu sangat indah tetapi banyak durinya dengusnya seorang diri dan tersenyum sambil memandang langit. Aku harus berhati-hati. Tak terasa tangan Kiam Chiu merabah cincin yang melingkar di jari manisnya. Cincin pemberian adiknya Jitong Wee. Kiam Chiu membayangkan adiknya yang mungil, cantik dan jelita serta menyenangkan itu. Kemudian teringat akan. Pedang pusaka Oe Ye Lyong Kiam yang selalu dibawanya kemana-mana itu. Pedang itu lalu diraihnya. Alangkah terperanjatnya Kiam Chiu ketika merabah hulu pedang itu ternyata lain bukannya Oe Ye Lyong Kiam. Dengan perasaan gugup Kiam Chiu bangun dari pembaringannya dan dipegangnya pedang itu. Dia matinya pedang itu, kemudian dicabutnya ternyata Kim Keng Saigiyo Kiam atau pedang baja biasa, dia yakin bahwa Oe Ye Lyong telah ditukar oleh wanita yang berkereta itu. Sungguh-sungguh wanita yang selalu membuat celaka saja gumam Kiam Chiu dan mengeluh. Dia masih teringat pesan suhunya bahwa dia harus menjaga Oe Ye Lyong Kiam dengan berhati-hati. Tetapi kini ternyata pedang itu telah hilang lalu apa kata suhunya nanti? Pedang itu harus dapat kembali lagi. Dia matinya Kim Keng Saigiyo Kiam sekali lagi. Terlintas pula wajah wanita muda yang jelita itu. Kiam Chiu jadi gelisah. Bagaimana nanti dia akan menghadapi suhunya kalau dia tidak membawa pedang pusaka Oe Ye Lyong Kiam itu? Kemana pula dia akan mencari wanita berkereta itu? Berbagai pertanyaan silih berganti. Hatinya bertambah gelisah. Sebenarnya di tempat itu Kiam Chiu bermaksud untuk tidur dan istirahat, tetapi karena kegelisahan hatinya dia tidak dapat tidur. Di dalam hutan dan di tempat yang terpencil itu suasananya sangat sunyi. Pada saat itu mendung telah menebal, kilat gemerlapan bersambung-sambung. Kemudian turun hujan. Angin deras menggebu-gebu pepohonan. Dalam suasana hujan itu, tiba-tiba Kiam Chiu menangkap suara gerisik ranting-ranting terpijap. Ketika Kiam Chiu memasang tajam pendengarannya, maka terdengarlah dua orang yang tengah bercakap-cakap sambil berjalan di bawah bujan dalam hutan di tempat yang tiada begitu jauh dari tempat di mana Kiam Chiu berteduh itu. Bagaimana sekarang? Hujan ini bertambah besar juga, pakaian ku sudah basah kuyup semuanya padahal untuk mencapai kuil pau yang tak masih 10 li lagi jauhnya. Apakah kita berteduh di rumah Bobrok itu dulu sambil menunggu hujan reda seru seseorang? Kiam Chiu duduk dan mengamati kedua orang yang mendatangi tempat di mana dia sedang berteduh itu. Betul, betul, sahut yang lain dengan juara bersuguh-sungguh, kau tak usah merasa khawatir dan gelisah. Partai silatku mempunyai peraturan yang sangat keras. Maka sejak kudirikan selama 20 tahun ini belum pernah ada yang berani melanggarnya. Berita tentang peta itu ku terima dari muridku, maka aku berani menjamin kalau berita itu benar. Hanya saja untuk mendapatkannya kita harus sampai selekasnya di kuil itu dan kita dapat mengambilnya seru orang itu dengan suara menekankan keyakinan. Mereka itu ialah Eng Chiuok Tai Su dan Tai Kiam Su Seng, dua orang tokoh silat yang ternama pada masa itu. Betul begitu. Tetapi karena tempat penyimpanan petara khas siapa Seng itu dapat diketahui oleh muridnya, apakah tidak mungkin kalau tempat itu diketahui juga oleh orang lain? Jangan-jangan kita terlambat seru Eng Chiuok Tai Su ragu-ragu. Makanya kita harus cepat-cepat dan tidak usah berteduh seru Tai Kiam Su Seng bersungguh-sungguh. Petara khasnya Pak Seng itu sangat penting bagi partai silat Siaw Lim. Jika kita berhasil memperolehnya, aku takkan melupakan jasa-jasamu. Dengan kita Pak Seng di tangan, maka sama saja kita mempunyai OE Yeliong Kiam dan dapat menjagoi di kalangan Buen, seru Eng Chiuok Tai Su dengan bersemangat. Mendengar percakapan kedua orang itu Kiam Chiu merasa girang sesali. Ternyata dengan tidak sengaja dia telah mendapat petunjuk di mana letak kubil Pao Yanta. Ternyata letaknya sudah dekat sekali. Kiam Chiu juga sudah mengetahui bahwa petara khas siap penyimpanan kita Pak Seng itu terpendam di dalam kubil Pao Yanta dan dijaga sangat kuat. Selama puluhan tahun tak ada seorang pun yang sanggup untuk merebutnya. Namun Kiam Chiu juga ingin mencobanya. Dalam percakapan antara Eng Chiuok Tai Su dengan Tai Kiam Su Seng, Kiam Chiu dapat menarik kesimpulan bahwa Eng Chiuok Tai Su ingin menjadikan partai silat Siauling menjadi partai silat yang menjagoi dan tak terkalahkan di kalangan Bu Ling. Maka sudah selayaknya kalau kakek itu dengan dekat dan berani untuk menempuh kubil Pao Yanta yang terkenal itu. Sute, semenjak kau mendirikan pariai silat Tai Kiam, kau sudah tidak menaruh perhatian sama sekali dengan partai silatku. Oleh karena itu, jika kau menganggap bahwa kau tidak perlu mengikutiku, maka ku kira kau lebih baik tidak usah ikut dan aku dapat pergi sendiri seru Eng Chiuok Tai Su. Namun mereka berjalan terus. Mereka tetap berdua. Tampak seperti dua orang sahabat yang saling membutuhkan dan tiada keretakan. Entahlah kalau sikap itu hanya sikap berpura-pura dari ketua partai silat Tai Kiam. Sebenarnya mereka memang bersaudara seperguruan. Ketika puluhan tahun yang lalu ketua partai Siauling meninggal dunia. Pimpinan partai silat Siauling diserahkan kepada Eng Chiuok Tai Su. Sebenarnya yang sangat mengharapkan untuk menjadi pimpinan Siauling itu ialah Tia Kiam Suseng. Kenyataannya dia memang malas dan ilmu silatnya di bawah ilmu Eng Chiuok Tai Su. Maka karena peristiwa itu menjadi kecewa. Namun tidak dapat berbuat apa-apa. Maka dia lalu pergi menyingkirkan diri dan berlatih sendiri untuk menambah kekurangannya. Beberapa tahun kemudian dia telah sempurna dan merasa kuat. Maka dia lalu mendirikan partai silat sendiri yang diberi nama Tai Kiam Pei. Akibat dari perpecahan itu melemahkan partai Siauling. Sehingga Eng Chiuok Tai Su harus berusaha dengan susah payah untuk menegakkan kekuatan Siauling Pei kembali. Bertepatan pula pada saat itu muncul seorang jago silat yang luar biasa ilmunya. Dengan mengandalkan ilmu Bokit Sinkong pendekar luar biasa yang berpakaian serba putih itu telah berhasil menjagoi dunia persilatan. Bahkan dia telah berhasil merebut O.A.Y. Lyong Kiam. Perebutan senjata pusaka itu diadakan setiap 10 tahun sekali dalam pertemuan yang diberi nama Bulim Tahwe. Sedangkan pendekar yang berpakaian serba putih dan terkalahkan itu ialah guru Kiam Chiu yang terkenal dengan sebutan Pek Hai Su Si. Perpecahan di kalangan Siauling Pei rupa-rupanya hampir berakhir. Terbukti dengan kesadaran Tai Kiam Su Seng yang sengaja menghadap kepada Eng Chiuok Tai Su sangat tertarik dengan kitab silat Pak Seng itu. Maka dengan tidak menghiraukan hujan dan panas dia telah berjalan untuk menuju ke kuil Pauyanta di mana menurut kabar dari murid Tai Kiam dalam kuil tersimpan petara khasya tempat penyimpanan kitab pusaka Pak Seng itu. Su Heng, jika kau mendesak untuk meneruskan perjalanan, aku pun tidak berkeberatan, Su Heng tak usah menjadi gusar hati seru Tai Kiam Su Seng. Suara kedua orang itu bertambah jauh kedengarannya. Mereka telah meninggalkan tempat itu dan melalui tempat di mana Kiam Chiu berteduh. Kebetulan juga hujan telah beredah, tinggal gerimis lembut kedua saudara seperguruan itu menuju ke kuil Pauyanta. Ketika Kiam Chiu yakin bahwa orang-orang itu telah berjalan jauh. Maka dia lalu keluar dari rumah itu dan memanjat pohon untuk melihat kedua orang tadi. Ketika diperhatikan ternyata mereka telah jauh, maka Kiam Chiu segera meloncat dan mengikuti jejak mereka. Kiam Chiu sendiri juga akan menuju ke kuil Pauyanta mempunyai tujuan yang sama dengan kedua orang itu. Maka dengan berhati-hati sekali Kiam Chiu mengikuti jejak mereka berdua. Tidak ada lama kemudian mereka telah sampai di kaki sebuah pegunungan itu. Tampak sebuah bangunan kuil yang megah, di samping kuil itu terdapat sebuah bangunan pagoda. Eng Chiu Yok Tai Su Tai Kiam Su Seng berhenti sejenak. Mereka memandang ke atas puncak pegunungan itu dengan mata melotot dan heran. Karena di puncak pegunungan itu tampak berpuluh-puluh obor. Eng Chiu Yok Tai Su memandang ke arah Sutenya. Seolah-olah dia mengatakan bahwa rahasia peta pekseng telah diketahui orang banyak. Aikiam Su Seng maklum dengan pandangan matu itu. Kiam Chiu juga tertahan langkahnya. Namun dia tetap bersembunyi, karena dia tidak mau membuat kegaduhan dan berisik dalam tugasnya itu. Dia harus mendapatkan peta itu tanpa banyak keributan. Suasana di atas puncak pegunungan itu sangat gaduh sekali. Banyak sekali orang-orang dari suku Biao yang membawa obor dan bersenjata lengkap sedang mengepung kuil Pao Yanta. Tetapi Eng Chiu Yok Tai Su dan Tai Kiam Su Seng bertekad untuk mendaki juga. Kuil Pao Yanta terletak di atas puncak pegunungan. Sangat luar biasa bangunannya dan di samping kuil itu dibangun juga sebuah pagoda yang berpintu satu dan terletak di bagian bawah. Setelah tiba di atas, mereka dapat menyaksikan banyak sekali orang-orang dari suku Biao yang tengah berusaha untuk menggempur ke dalam kuil itu. Mereka bersenjata dan bertubuh sangat kuai, sebentar-sebentar terdengar suara tertawa dari dalam kuil itu. Tampak beberapa orang telah binasa dan menggelepak dengan kepala pecah dan otaknya bercampur darah meleleh. Kalau aku tidak salah dengar suara tawa itu adalah suara tertawanya kuasi lokoai bisik Eng Chiu Yok Tai Su kepada Tai Kiam Su Seng. Lihai benar ilmu silatnya coba sute perhatikan sudah berapa banyak orang-orang Biao itu yang binasa. Betul juga, rupa-rupanya tidak mudah lagi bagi kita untuk merebut kitab Pak Seng jawab Tai Kiam Su Seng tegas dan waswas. Beberapa saat kemudian tampaklah sebuah kelebatan bayangan, tahu-tahu di depan pintu kuil itu telah berdiri Tok Giam Lo yang berwajah bengis dan bertambah tampak bengis karena sinar obor itu. Kakek yang bertubuh pendek itu menantang ke arah orang-orang Biao. Bah, karena obor kalian aku jadi terganggu. Hayo menyingkir semua kalau masih ingin hidup seru Tok Giam Lo sambil mengirimkan pukulan Im Hang Chi yang ke arah orang-orang di depannya. Mereka berjungkalan. Orang-orang suku Biao merasa ngeri melihat kehebatan pukulan beracun Tok Giam Lo itu. Mereka melarikan diri dan meninggalkan kawannya yang telah binasa. Kemudian Tok Giam Lo meloncat agak ke belakang sambil berkacak pinggang menantang ke arah kuil. Menantang kuasi lokoail dengan suara lantang dan penuh keberanian. Hei kuasi lokoail aku telah menyaksikan ilmu silatmu yang luar biasa itu. Kau ternyata dapat membinasakan beberapa orang suku Biao hanya dari dalam kuil saja. Aku Tok Giam Lo telah datang ke sini dengan maksud untuk mengambil peta rahasia paseng. Jika kau bersedia untuk menyerahkan peta itu padaku, maka kita dapat bersahabat dan kesalamatanmu ku jamin seru Tok Giam Lo dengan suara lantang. Aku mengerti ucapanmu. Memang peta pak sang berada di dalam pagoda ini, tersimpan di dalam guci abu jenazah suhuku. Aku segan untuk bersahabat denganmu, karena menurut pendapatku kau mempunyai watak tidak baik. Jika kau memang mempunyai kepandayan, maka kau dapat mencobanya untuk mengambil ke dalam seru dari dalam dengan suara bergema. Tok Giam Lo masih kurang puas dengan jawaban itu. Dia telah menghampiri pintu itu dan berseru lagi. Hei, kau apakah kau tidak menyadari bahwa kau telah menyekap diri di dalam pagoda itu untuk menjaga peta pak sang selama 50 tahun? Ilmu pak sang sama sekali tidak ada artinya dan tak kau pergunakan apa-apa. Maka jika kau menyerahkan peta rahasia pak sang itu kepada ku kau akan ku ajak bergembira dan mengembara menikmati keindahan dan kemuliaan tau seru Tok Giam Lo dengan lantang. Kuasi lo kai tidak menjawab apa-apa. Hanya tidak lama kemudian Tok Giam Lo terdorong ke belakang. Karena ternyata terasa suatu tenaga hembusan hebat dari dalam pagoda itu yang dilancarkan oleh kuasi lo kai. Hei Tok Giam Lo itu suatu peringatan bagaimu. Jika kau masih membandel maka jiwamu akan segera melayang di atas puncak gunungan ini seru kuasi lo kai dengan suara lantang. Hah sahut Tok Giam Lo jika kau menganggap dapat membunuhku dengan mudah itu maka kau adalah ibarat katak dalam sumur. Apakah belum tahu aku ini siapa? Aku dapat mengirim kau ke akhirat hanya dalam pertempuran dua jurus saja seru Tok Giam Lo. Hei kau kini palang besi pintu pagoda ini telah ku hancurkan seru Tok Giam Lo dengan suara lantang. Kalau kau tidak berani keluar kau tunggulah aku akan masuk dan menyeretmu keluar. Begitu selesai kata-kata Tok Giam Lo, tahu-tahu ada sesosok tubuh telah meloncat dari dalam pagoda. Tok Giam Lo terkejut dan mundur beberapa langkah. Bukan saja Tok Giam Lo yang merasa terperanjat menyaksikan kehadiran kuasi lo kai yang menyeramkan itu, tetapi juga Eng Chiok Tai Su, Ai Kiam Su Seng, dan juga Tong Kiam Chiu yang masih bersembunyi merasa kagum dan terpesona. Orang yang baru menerjang keluar itu bertubuh ceking dengan rambut terurai berwarna putih seluruhnya. Wajahnya kerut-merut tetapi matanya memancarkan sinar aneh yang memukau. Tangannya seolah-olah melebih betis panjangnya, seperti seekor kera. Mirip kera daripada manusia. Hei Jahanam jika aku tidak memberikan pelajaran padamu, kau tidak akan tahu aku ini siapa seru kuasi lo koi dengan gusar. Kuasi lo koi mengangkat kedua tangannya. Tok Giam Lo merasakan tubuhnya tertarik ke depan. Dia yakin bahwa kakek itu telah menyerang dengan ilmu bosing kongki atau tenaga gaib tanpa bentuk juga tidaklah mengherankan kalau orang-orang biau banyak yang binasa dan terbentur dinding pagoda karena sedotan tenaga sakti kakek itu. Mendapat kenyataan itu maka dengan cepat pula Tok Giam Lo telah melancarkan ilmu cip sing lian hua pohoat atau langkah gaib untuk menghindari serangan lawan kemudian dia melancarkan serangan susulan dengan membentangkan ilmu hangci yang ke arah kuasi lo koi. Dengan susah payah Tok Giam Lo menghadapi serangan kuasi lo koi. Ilmu bosing kongki memang sangat hebat, sehingga dengan susah payah Tok Giam Lo dapat mengatasinya kemudian mengirimkan ilmu pukulan beracunnya ke arah kakek itu. Begitu pula kuasi lo koi merasakan hawa serangan pembalasan itu mempunyai tenaga gempur yang luar biasa. Maka kakek itu meloncat ke samping untuk menghindari serangan lawan. Angin pukulan menyambar lengan jubah kakek itu. Namun dengan kebutkan lengan jubahnya maka serangan Tok Giam Lo dapat terhalau. Sambil berloncatan dan bergerak selalu Tok Giam Lo mencari kelengahan lawannya. Seolah-olah dia ingin membuat kakek itu menjadi pusing karena gerakannya itu namun kenyataannya, kuasi lo koi tetap tenang dan waspada. Karena dia telah banyak makan garam dalam pertempuran walaupun dia telah menyekap diri di dalam pagoda itu puluhan tahun, Tok Giam Lo selalu waspada pula akan serangan dalam yang luar biasa dari ilmu bosing kongki yang tidak kentara itu. Namun begitu dia terengah juga. Kuasi lo koi telah menggerakkan kedua lengannya ke arah Tok Giam Lo orang bertubuh pendek genuk itu bertahan dan dengan susah payah mengerahkan ilmu cip sing lian hua pohoat untuk menghindari serangan tenaga sinkang kuasi lo koi itu. Hingga mandi keringatan dan wajahnya menjadi merah padam, dia bertahan. Tiba-tiba kakek itu membentak keras dan Tok Giam Lo terjengkang sampai beberapa tindak jauhnya. Namun begitu dia sempat pula mengirimkan pukulan imhang chi yang ke arah kakek itu. Kuasi lo koi meloncat dan akan menerkam Tok Giam Lo. Namun laki-laki gendut yang baru wajah dan berwatak keji itu telah melemparkan ular belangnya ke arah kuasi lo koi. Ular berbisa ganas itu telah melilit metis dan tangan kuasi lo koi. Bersamaan dengan keadaan itu tampaklah dua tubuh berkelebat menerjang masuk ke dalam pagoda. Tok Giam Lo menahan rasa sakit di dadanya dan meloncat menerkam orang yang baru menerobos masuk itu. Orang yang diterkam oleh Tok Giam Lo itu tiada lain ialah enciok taisu. Begitu pula kuasi lo koi meloncat menerkam bayangan-bayangan yang satunya lagi yang tiada lain adalah tai kiam suseng. Tubuh otang itu dibantingkannya ke tanah dan hampir saja tidak berdaya. Mereka telah mengambil kesempatan itu untuk menerobos masuk dan akan mengambil peta rahasia penyimpan kita pakseng di dalam kuil itu. Namun mereka keburu ketawan oleh kedua orang yang tengah bertempur itu. Ular belang milik Tok Giam Lo telah binasa. Hancur tubuh ular itu terkena pukulan kuasi lo koi. Namun kakek itu juga tiada lupu terkena gigitan beracun ular belang itu. Tok Giam Chiu yang sejak tadi bersembunyi dalam kesempatan itu juga berhasil masuk ke dalam pagoda. Bahkan dah menyaksikan kelebatan orang lain yang menerobos masuk ke dalam pagoda itu juga. Terdengar kuasi lo koi membentak dengan suara lantang. Suara bentakan itu terdengar sangat menyeramkan dan berpengaruh hebat terhadap orang-orang yang berada di dalam pagoda itu. Sekarang siapa lagi yang berani dekat masuk ke dalam pagoda ini akan ku hancur leburkan dengan pukulanku ini seru kakek itu dan membuktikan kata-katanya. Dengan ilmu bonsing kongki kakek itu memukul tanah di depannya. Terdengarlah sekonyong-konyong gerakan hebat tanah bercampur batu berhamburan kemudian tampaklah tanah dalam pagoda itu berlobang dan dalam. Semua yang menyaksikan kejadian itu merasa ngeri. Tok Giam Chiu mengenal bahwa kakek itu telah terkena racun bisa ular belang yang sangat ganas. Namun karena kehebatan ilmu bonsing kongki maka kakek itu masih sempat bertahan terhadap bisa ular belang yang sangat ganas itu. Suasana di dalam pagoda itu menjadi sangat tegang. Tiba-tiba di dalam ketegangan itu terdengar suara tertawa dari arah dalam pagoda. Semua orang terperanjat dan menjadi kagum. Tiada seberapa lama tampaklah Tok Giam Chiu telah meloncat dan berdiri di hadapan kuasi loko ai. Menyaksikan kehadiran Kiam Chiu di tempat itu Eng Chiuok Tai Su merasa heran, begitu juga Tok Giam Lo merasa heran karena dia semula menyangka bahwa Kiam Chiu telah binasa terkera racun. Namun Kiam Chiu tidak memperdulikan mereka semua itu dia menghadap kuasi loko ai dan berseru dengan suara lantang tetapi hormat. Lociam poe pagoda ini telah kemasukan orang seru Kiam Chiu. Kuasi loko ai terperanjat menyaksikan anak muda itu, apalagi ketika mendengar kata-kata pemuda itu. Maka kakek itu terbeliak dan wajahnya yang putih itu bagaikan menyala. Apa yang kau katakan anak muda? Kau berdusa seru kuasi loko ai dengan suara keras dan gusar. Lociam poe aku tidak berdusa seru Kiam Chiu menegaskan lagi. Hei anak muda kau tahu berbicara dengan siapa? Jika apa yang kau katakan itu dusta, kau akan binasa di tempat ini seru kuasi loko ai dengan mata melotot dan mengbara. Lociam poe boleh periksa ke dalam. Aku akan menunggu di tempat ini jika ternyata kata-kataku adalah dusta. Aku bersedia menerima hukuman di tempat ini seru Kiam Chiu dengan suara tegas dan meyakinkan. Saat itu kuasi loko ai menempelkan telinganya ke dinding pagoda. Seketika itu tampaklah perubahan wajah kakek itu. Tanpa membuang waktu lagi kakek itu telah memutar tubuh dan mengebut lengan jubahnya berkelebat masuk ke dalam pagoda itu. Menyaksikan hal itu Tok Giam Lo merasa gelisah. Dia ingin mengikuti masuk ke dalam pagoda itu. Namun Kiam Chiu menahannya. Hei anak muda. Kau terlalu besarnya limu berani mencegah ku seru Tok Giam Lo dengan suara bengis karena gusar. Tong Kiam Chiu tidak mengimbangi kegusaran laki-laki bertubuh gendut itu. Dia tersenyum dan memandang dengan tenang ke wajah Tok Giam Lo, tetapi Tok Giam Lo tampak melototkan matanya. Sudahlah aku tidak mau melawan orang yang sudah luka seru Tong Kiam Chiu sambil tersenyum. Tetapi Tok Giam Lo menjadi bertambah gusar dan langsung mengirimkan sebuah pukulan ke arah dada Tong Kiam Chiu. Kiam Chiu telah siap siaga dengan ilmu Bukit Sin Kong, ketika hawa serangan pukulan Tok Giam Lo hampir menyentuh dadanya, pemuda itu memiringkan tubuhnya sedik dan serangan itu berlalu. Tok Giam Lo menjadi penasaran menyaksikan serangannya dapat dihilangkan dengan mudah oleh Kiam Chiu, maka dia segera melompat memasang kuda-kuda dan mengembangkan ke sepuluh jari jemarinya. Dari kuda-kudanya tampaklah semburat merah dan kepulan asap yang sangat tipis sekali. Tok Giam Lo berusaha untuk melukai Kiam Chiu untuk memasukkan racun. Namun Kiam Chiu pernah bertempur melawan Tok Giam Lo, jadi dia telah mempunyai pengalaman menghadapi lawannya itu. Maka dia mengerahkan ilmu Bukit Sin Kong untuk melawan pengaruh ilmu Hon Tok Bokong yang dilancarkan oleh Tok Giam Lo itu. Dengan gerakan-gerakan bagaikan akan mencengkeram Tok Giam Lo mengerahkan ilmu Hon Tok Bokong. Dari ujung jari jemarinya tampak sinar merah yang menyerang ke arah Kiam Chiu sinar merah yang berhawap panas dan ganas itu sangat berbahaya. Maka dengan jeritan lantang Kiam Chiu meloncat ke belakang. Begitu kakinya menginjak tanah maka pemuda itu melancarkan sebuah pukulan dasyat bertenaga penuh ke arah Tok Giam Lo. Karena tubuh Tok Giam Lo telah mendapat luka dalam akibat bertempur dengan kuasi Lokai maka dorongan serangan Kiam Chiu itu tak dapat ditahan lagi. Tok Giam Lo terjengkang di tanah, wajahnya menjadi merah padam dan malu sekali mendapatkan kenyataan itu, ketika Tok Giam Lo terbatuk ternyata mulutnya memuntahkan darah segar. Tok Giam Lo adalah seorang tokoh yang kesohor kehebatan ilmu silatnya. Dia adalah seorang tokoh silat dari Lembah Lebelis yang telah puluhan tahun malang melintang di Dunta Kang O kini dapat dijatuhkan oleh seorang anak muda yang belum punya nama. Eng Chiuok Taesu menyaksikan pertempuran yang hanya satu jurus itu menjadi sangat kagum, ternyata Kiam Chiu mempunyai kehebatan juga. Hei luar biasa lihainya ilmu silat Kiam Chiu ini. Maka tidak mengherankan kalau dia berani melawan pemimpin partai silat Kong Tong dalam pertemuan Bulim Tahwe beberapa hari yang telah lalu pikir Eng Chiuok Taesu. Kemudian Tong Kiam Chiu melirik arah Eng Chiuok Taesu yang kelihatan gelisah, tanpa menunggu waktu lagi Kiam Chiu segera menegurnya. Lo Chiam Pue apakah kau juga ingin masuk ke dalam pagoda seru Kiam Chiu dengan suara lunak tetapi bernada ancaman? Mendengar teguran itu Eng Chiuok Taesu menjadi gugup, kemudian balas menanyakan kepada Kiam Chiu. Tong Sia Wahia aku tidak melihat pedang Oe Ye Lyong Kiam di pinggangmu. Apakah pedang nomor Wahid di kolong langit itu telah jatuh ke tangan orang lain Tegureng Chiuok Taesu sambil mengerutkan kening dan menantikan jawaban? Tong Kiam Chiu mendengar pertanyaan itu jadi tersenyum getir. Kemudian dia menyaut. Lo Chiam Pue, pedang Oe Ye Lyong Kiam itu bukan pedang untuk pamer. Ku rasa tidak harus ku bawa-bawa kemana saja tetapi aku pasti membawanya dalam pertemuan Bulim Tahoe nanti seru Kiam Chiu tegas. Sebenarnya pikiran Kiam Chiu sedang kacau kalau mengingat pedang Oe Ye Lyong Kiam itu jatuh ke tangan wanita yang berkereta itu, namun dia telah bertekad untuk mengambilnya segera. Pada saat itu juga terdengar suara gaduh dari dalam pagoda. Kemudian dia disusul dengan munculnya Kuasi Loko Ae dengan sempoyongan dan memondong Gucci dan wajahnya berkeringat serta pucat pasi. Tok Giam Loh yang masih dalam keadaan terduduk dan terluka itu, ketika menyaksikan Kuasi Loko Ae membawa Gucci itu segeralah dia meloncat dan merebut Gucci dari tangan kakek itu. Anehnya Kuasi Loko Ae diam saja, kakek itu tidak berusaha untuk bertahan atau mempertahankah. Tetapi keringat mengucur dari kening dan wajah kakek itu. Eng Chiyok Taisu maupun Taik Tamsu Seng juga merasa heran akan sikap kakek itu. Tok Giam Loh tidak sabar lagi, maka segeralah Gucci itu dihancurkannya. Debu berhamburan. Tetapi peta paseng tidak tampak. Yang terdapat di dalam Gucci itu hanyalah seekor burung yang terbuat dari perat. Hah? Gan Hualiong sudah datang ke sini seru Tok Giam Loh. Kemudian orang itu meloncat pergi meninggalkan puncak gunung itu. Seruan terperanjat Tok Giam Loh itu terdengar juga oleh Eng Chiyok Taisu dan Taik Tamsu Seng. Maka segerlah mereka berpaling ke arah Tong Kiam Chiyo. Rupa-rupanya peta paseng itu telah didahului orang lain. Kurasa tak ada gunanya lagi kita berada di sini. Ayolah lekas kita berlalu dari tempat ini seru Eng Chiyok Taisu kepada Kiam Chiyo. Tong Kiam Chiyo menganggukan kepala dan melangkah mengikuti kedua jago silat itu untuk meninggalkan puncak gunung. Akhirnya tinggallah Kuasi Loh Kauai seorang diri di depan pagoda itu. Kakek itu tertawa gelak-gelak seperti orang kehilangan ingatan. Mendengar itu maka Tong Kiam Chiyo memalingkan kepala dan memandang ke arah si kakek itu. Sedangkan Eng Chiyok Taisu dan Taik Tamsu Seng tak memperdulikan keadaan itu. Tong Kiam Chiyo yang berhati wulas asia itu ternyata merasa tidak sampai hati menyaksikan keadaan Kuasi Loh Kauai yang dianggapnya tidak wajar atau mungkin berubah ingatan. Maka Kiam Chiyo kembali menghampiri kakek itu dan bertanya. Loh Kiam Pue, apakah aku dapat menolongmu seru Kiam Chiyo setelah dekat dengan kakek itu? Akhirnya Kuasi Loh Kauai berhenti tertawa dan menatap ke arah Kiam Chiyo. Menatap dalam-dalam kewajah pemuda itu. Hingga beberapa saat kakek itu memperhatikan Kiam Chiyo. Kemudian terdengar tawanya lagi. Hahaha apakah kau merasa heran anak muda? Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku ini adalah Gen Hwa Liong atau si burung perak seru kakek itu kepada Kiam Chiyo. Tong Kiam Chiyo merasa kaget dengan keterangan itu, tetapi kakek itu mengulangi lagi gelarnya dan akhirnya Kiam Chiyo yakin juga. Gen Hwa Liong yang merasa bahwa ajalnya tinggal sedikit itu. Maka dia berbicara dengan sangat tergesa-gesa untik menjelaskan beberapa hal kepada Kiam Chiyo. Seperti katamu bahwa pagoda ini telah kemasukan orang dan orang itu telah kubinasakan. Aku pernah menjagoi kalangan Kang O. Tetapi karena kesalahan-kesalahanku, aku dipenjarakan di dalam pagoda ini. Ketika guruku akan meninggal dunia dia telah menyerahkan petara khasya kita peseng kepadaku dengan pesan untuk diserahkan kepada seseorang yang luhur budinya. Oh, aku telah terkena bisa ular ganas itu dan aku rasa tak dapat hidup lebih lama lagi. Kakek itu berhenti sejenak dan wajahnya tampak berkeringat terlalu banyak. Kiam Chiyo menyaksikan itu dengan hati iba, tetapi kakek itu tampak berkeras kepala tidak mau ditolong. Hari iai aku telah melihat sikapmu dan aku yakin bahwa kau adalah seorang jago silat yang luhur budimu. Maka aku serahkan peta pakseng ini kepadamu untuk mengambil kitab pusaka ilmu silat pakseng. Kakek itu mengulurkan tangannya dan menyerahkan peta pakseng yang terbungkus dengan sutra dengan terharu Kiam Chiyo menerima pemberian kakek itu. Tetapi aku mempunyai satu permintaan yang harus kau penuhi tertahan lagi karena kakek itu menahan rasa sakit. Ketika menyaksikan keadaan itu, maka Kiam Chiyo segera mengeluarkan rumput obat lok BWE Kim Keng dan diserahkan kepada kakek itu. Lo Chiam Pue aku mempunyai, seru Kiam Chiyo sambil mengulurkan tangan untuk menyerahkan ramuan obat itu. Tetapi Gan Hwa Liong membentak. Kau jangan banyak bicara. Dengar baik-baik pesanku. Tetapi Lo Chiam Pue, batang lok BWE Kim Keng ini dapat, desak Kiam Chiyo menyodorkan obatnya kepada kakek itu. Diam kataku seru kakek itu membentak. Kiam Chiyo mengkerat dan menundukkan mukanya. Dia tidak tahu maksud kakek itu. Kakek yang aneh dan baru kali ini ditemui oleh Kiam Chiyo. Anak muda kau jangan bergusar hati. Aku tahu hasiat batang lok BWE Kim Keng itu dapat menolong jiwaku dan memusnahkan pengaruh racun dalam tubuhku. Tetapi aku sudah ingin mati, maka tugas akan kuserahkan padamu. Sekarang kau tahu seru kakek itu bersungguh-sungguh dengan suara yang telah bernada lemah. Mendengar perjelasan itu maka akhirnya Kiam Chiyo mengerti. Maka kini dia menundukkan kepala dan mengangguk. Nah, kini dengarlah baik-baik pesanku ini. Ketika suhuku akan meninggal dunia beliau telah mengatakan bahwa cucu perempuanku telah ditawan di kota Pak Seng. Terkurung di suatu tempat. Jika kau pergi ke sana kau harus bebaskan dia. Tugas ini mungkin sukar dan berbahaya, namun aku yakin bahwa kau dapat melaksanakannya. Suara kakek itu sudah sangat lemah kedengarannya. Tidak ada lama kemudian setelah kata-kata terakhir itu tampaklah kakek itu memuntahkan darah terhuyung-huyung dan jatuh terjungkal di hadapan Tong Kiam Chiyo. Dengan sekali loncat Tong Kiam Chiyo telah memasukkan batang lo buwee kim keng ke mulut kakek itu, tetapi mulut kakek itu telah terkancing rapat. Setelah berkelojotan sejenak maka kakek itu telah menghembuskan nafas yang terakhir. Tong Kiam Chiyo lalu merawat jenazah Gan Hualiong kemudian menguburnya. Setelah mengadakan upacara penguburan yang sangat sederhana maka Kiam Chiyo lalu masuk ke dalam kuil untuk bermalam. Walaupun malam itu metu Kiam Chiyo sukar untuk dipejamkan, karena dia mengenangkan pengalaman sepanjang hari. Tetapi akhirnya dia terlena. Ketika telinganya sayup-sayup menangkap suara kicauan burung. Maka dia agak terperanjat juga. Dirabahnya saku jubah untuk meyakinkan bahwa peta Pak Seng itu masih ada. Hatinya merasa lega dan Kiam Chiyo segera meloncat bangun. Ketika kesadarannya telah penuh kembali, barulah dia menuju ke pintu kuil. Kiam Chiyo menyadari dia harus cepat-cepat ke kota Pak Seng, dan sebelum semuanya berantakan harus dapat menemukan kitab pusaka Pak Seng itu. Maka segeralah dia mendorong batu penghalang di depan pintu kuil Paoyanta setelah dia melompati lubang besar yang dibuat oleh kuasi lokai. Maka simpailah pemuda itu di depan pagode Paoyanta. Terciumlah hawa sejuk pegunungan yang tertiup angin semilir. Matahari tampak bersinar dengan berkas sinarnya yang menembus di sela-sela dedaunan di puncak pegunungan itu. Sekian lama Kiam Chiyo memandang ke arah makam kuasi lokai seolah-olah dia berjanji, kemudian tampak lengan jubahnya bergerak. Tau-tau pemuda itu telah melesat dan meninggalkan kuil yang bersejarah, kuil itu membisu dan tetap angker penuh keagungan. Kiam Chiyo telah memperhitungkan untuk menuju Jek ke kota Pak Seng. Dia harus seekas lekasnya sampai di kota itu sebelum tokoh-tokoh lain tiba di tempat penyimpanan kitab pusaka Pak Seng. Karena kitab pusaka Pak Seng itu yang kini sedang dicari oleh tokoh persilatan. Dapat dibayangkan betapa hebatnya ilmu silat Pak Seng itu. Hingga sebagian besar tokoh bulim sangat mengilarkan kitab pusaka itu. Karena mereka berpendapat, kalau toh mereka tidak berhasil merebut pedang pusaka Oeyeliong Kiam tetapi dapat mendapatkan ilmu silat Pak Seng, itu sama saja hebatnya. Ilmu silat Pak Seng itu tiada terkalahkan. Sangat hebat dan langka. Tong Kiam Chiyo telah berhasil mendapatkan peta Pak Seng itu. Maka suatu milik yang luar biasa didapat dengan jalan yang sangat mudah tanpa mengadu kekuatan dan tanpa pertumpahan darah. Suatu yang jarang dapat terjadi. Maka dia sangat berhati-hati. Waspada akan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi pada saat-saat yang sangat penting di mana dia nanti akan mengambil kitab pusaka Pak Seng. Dirabahnya sekali lagi saku kanan di mana peta Pak Seng itu tersimpan. Tanpa sengaja Tong Kiam Chiyo menarik nafas panjang. Dengan meningkatkan ilmu meringankan dan tubuh berlari cepat Kiam Chiyo cepat menuruni gunung dan melompati jurang-jurang yang menganga. Dengan tidak memakan waktu terlalu lama dia telah tiba di sebuah kota kecil dalam Provinsi Anhui. Dalam kota kecil itu terdapat dua buah rumah makan yang telah buka. Namun perjalanan yang telah dilakukan oleh Kiam Chiyo pagi itu sangat cepat. Hingga sampai di kota kecil itu masih dalam keadaan sepi sekali. Hanya beberapa orang saja yang tampak di jalanan menuju ke pasar. Sinar matahari yang menembusi kota lewat pintu gerbang karena matahari masih sangat rendah. Bayangan rumah-rumah dan pepohonan masih tampak memanjang. Kiam Chiyo memandang kedua rumah makan itu, lalu dia melangkah menuju ke saat satu rumah makan itu. Ketika dia menginjakan kaki di depan pintu rumah makan itu, sejenak memandang ke dalam. Keadaan masih sangat sepi. Beberapa kursi dan bangku masih terbalik tertumpuk dengan meja. Namun seorang pelayan rumah makan itu ketika mengetahui kedatangan Kiam Chiyo dengan sangat tergopoh-gopoh menurunkan kursi dan menyiapkan tempat di dekat jendela untuk tamunya yang baru datang itu. Kiam Chiyo melangkah masuk dan menuju ke tempat yang telah disediakan dan pelayan itu menghormat dengan membongkok-bongkok hormat. Tempat yang telah disediakannya adalah dua buah kursi. Kiam Chiyo tidak begitu mengacuhkan keadaan itu. Beberapa pelayan rumah makan itu telah mempersiapkan tempat. Kiam Chiyo hanya ingin makan pagi dan segera akan melanjutkan perjalanan. Selamat pagi anak muda. Rupa-rupanya kau sangat lelah dan apakah kami dapat menolongmu seru pelayan itu dengan hormat dan mendekati tempat di mana Kiam Chiyo duduk. Kiam Chiyo tersenyum mendapat kehormatan dan teguran yang sopan itu. Diam-diam dia sangat memuji kesopanan pelayan rumah makan itu. Maka sambil tersenyum pula Kiam Chiyo memesan makanan. Beberapa saat kemudian Kiam Chiyo melihat seorang nenek masuk ke dalam rumah makan itu. Ketika pandangan mati mereka beradu, nenek itu tersenyum. Kiam Chiyo juga tersenyum. Tahu-tahu nenek itu telah duduk di kursi dekat tempat duduk Kiam Chiyo. Mereka berdua saling berpandangan. Tidak lama kemudian pesanan makanan telah dihidangkan. Nenek itu pun mendapat makayau yang sama dengan makanan yang dipesan Kiam Chiyo. Karena pelayan rumah makan itu berpendapat bahwa nenek yang baru masuk itu adalah keluarga Kiam Chiyo. Nenek itu makan dengan lahap dan cepat sekali. Ketika makanan yang berada di depannya telah disantap habis maka nenek itu lalu berdiri sambil berbicara kepada Kiam Chiyo. Teruskanlah kau anak muda makan dan minum. Aku akan segera berlalu karena masih banyak urusan yang harus ku selesaikan bisik nenek itu kepada Kiam Chiyo dan segera berlalu menunggu dan tanpa memberikan kesempatan kepada Kiam Chiyo untuk berbicara lagi. Kiam Chiyo hanya memandangnya dengan mulut melompong ke arah punggung nenek itu. Baru ketika pelayan rumah makan itu mendekati, Kiam Chiyo dapat berbicara kepada pelayan itu. Berapa Kiam Chiyo menanyakan harga makanan yang telah dimakannya itu sambil berdiri? 7. Jawa pelayan itu seraya membersih meja. Hah? 7 apa tanya Kiam Chiyo heran? Ya 7 yen untuk makan dan minum berdua, jawab pelayan itu dengan hormat dan tersenyum. Berdua, oh, Kiam Chiyo segera menghentikan kata-katanya dan merogohkan Tong yang mengeluarkan uang 7 yen. Ada-ada saja pengalaman yang telah dialami oleh Tong Kiam Chiyo beberapa hari belakangan ini. Semuanya aneh dan lucu. Setelah membayar semua harga makanan itu dan memberikan persen kepada pelayan, maka Kiam Chiyo lalu meninggalkan rumah makan itu. Dia bermaksud untuk cepat meninggalkan kota kecil itu dan menuju ke kota Pak Seng. Tetapi baru beberapa saat dia berjalan, di sebuah tempat yang sepi serta terlindung dia dihadang oleh nenek tadi, Kiam Chiyo menahan langkahnya dan memperhatikan nenek itu. Lo Ciam Poe ada urusan apa menahanku tanya Kiam Chiyo tenang. Aku mendapat laporan bahwa kau menghina muridku nenek itu menyiratkan sinar matu dari kedua matanya yang bersinar tajam ke arah Kiam Chiyo. Ketika itu Kiam Chiyo juga sedang memperhatikan. Matanya tidak tahan menentang matu netek itu. Kemudian Kiam Chiyo teringat cerita suhunya bahwa di rimba persilatan ada tokoh tua yang aneh. Ialah seorang pendekar wanita yang mempunyai ilmu silat yang sangat lai sekali. Maka Kiam Chiyo lalu meregur dengan hormat. Apakah lo Ciam Poe ini bergelar sin kailolo? Tanya Kiam Chiyo. Oh ternyata kau telah mengenal nama gelarku. Nah, sekarang aku harapkan kau suka mengembalikan gambarku seru nenek itu sambil mengulurkan tangan kanan ke arah Tong Kiam Chiyo. Tong Kiam Chiyo teringat kembali dengan peristiwa di dalam hutan ketika seorang anak muda yang berambut taut-tautan menimputnya dengan kertas bergambar gadis muda. Kemudian gambar itu disimpan baik-baik oleh Kiam Chiyo karena dia ingin mengetahui makna gambar yang ditimpukan kepada dirinya itu. Oh, jadi anak muda itu adalah murid lo Ciam Poe. Maafkan aku, aku sama sekali tidak bermaksud untuk menghinanya. Aku Tong Kiam Chiyo sama sekali tidak bermaksud menghinanya, malah karena jasa-jasanya itu aku dapat berhati-hati dari bencana. Aku sangat berterima kasih kepada murid lo Ciam Poe dan tidak bermaksud untuk menghinanya, jawab Kiam Chiyo dengan hormat dan ramah. Ya aku tidak butuh keterangan panjang lebar. Sekarang gambar itu ku minta kembali. Karena gambar itu aku yang membuatnya, maka kini serahkanlah kepadaku seru nenek itu sambil menyodorkan tangan kanan ke arah Kiam Chiyo. Sebenarnya Kiam Chiyo memang merasa heran akan sikap nenek itu. Maka tanpa berpikir panjang lagi dia lalu merabah saku jubahnya dan dikeluarkannya lipatan kertas bergambar gadis jelita. Gambar itu lalu diserahkannya kepada Shin Kailolo. Nenek aneh itu menerimanya. Kemudian tanpa meninggalkan pesan berlalu. Hempu sama anehnya guru dan murid, Gumam Kiam Chiyo sambil memperhatikan kepergian nenek itu. Kemudian Kiam Chiyo meneruskan perjalanan. Setelah berjalan sampai beberapa saat, terdengarlah suara derap kaki kuda. Dari arah depan tampak ke pulan debu. Dua titik hitam mendekat. Titik itu sejajar seolah-olah mereka berlomba dan kebetulan mempunyai kecepatan yang sama. Kiam Chiyo memandang ke arah dua ekor kuda yang bertambah dekat itu, kemudian lebih jelas lagi. Dua ekor kuda putih yang sangat bagus dan pakaian kuda itu pun tampak sangat bagus. Di atas punggung kuda itu tampak masing-masing seorang gadis yang berparas jelita dengan kulit kuning dan segar. Kuda itu mendekati Kiam Chiyo, yang seekor pakaiannya serba perak sedangkan penunggangnya membekal senjata golok di pinggangnya sedangkan satunya lagi berpakaian serba emas sedangkan yang menungganginya membekal senjata pedang. Semula Kiam Chiyo sangat mengagumi kegagahan kuda putih itu, kemudian mengagumi kemulusan dan kejelitaan kedua gadis penunggang kuda itu, bagaikan bida dari-bida dari yang turun dari angkasa dan mengendarai kuda sembelani. Tetapi ketika bertambah dekat ternyata kedua gadis itu dengan sengaja menghadap di depan Kiam Chiyo, hingga pemuda itu terpaksa menghindar jangan sampai ditubruk kuda mereka. Sio Chiyo, maaf, mengapa menghadangku tanya Kiam Chiyo dengan membongkok hormat? Adikku ingin mencoba ilmu pedangmu, karena kami melihat kau membawa pedang di punggungmu seruanita yang bersenjata golok dan gadis itu masih duduk di atas peluagung kudanya. Oh, maaf Sio Chiyo, aku hanyalah seorang pengemhara yang tiada berilmu mana berani melawan bertanding ilmu pedang, adapun, pedang yang ku bawa ini hanya untuk melindungi diri dari binatang buas saja jawab Kiam Chiyo bernada sopan dan menghormat. Namun kedua gadis itu memandang Kiam Chiyo dengan mata penuh terpesona, seolah-olah mereka tidak mendengarkan kata-kata yang terucapkan dari mulut. Kiam Chiyo. Maka sekali lagi pemuda itu meneruskan kata-katanya sambil menghormat. Karena itu aku, izinkanlah untuk berlalu Sio Chiyo tanda seru-seru Kiam Chiyo sambil membongkok dan melangkah maju. Tunggu seru gadis itu bukankah kau ini Tong Kiam Chiyo yang telah berhasil menguasai Oeyeliong Kiam? Maka jika kau tidak mau bertanding melawan adikku, jangan kau harapkan kau dapat berlalu dengan mudah kata-kata itu terucapkan dengan tegas tidak hanya bermain-main atau gertakan. Kiam Chiyo tampak terperanjat juga mendengar nada kata-kata yang bersikap menantang itu. Namun dia maklum kini bahwa namanya telah banyak dikenal orang karena gara-gara pedang Oeyeliong Kiam pada pertemuan orang-orang gagah pada bulim tahwe. Namun pedang Oeyeliong Kiam telah terlepas dari tangan Kiam Chiyo belum ada orang yang tahu. Itu suatu keuntungan besar bagi Kiam Chiyo. Menilik keredan danannya terang bahwa kedua gadis itu adalah dari suku Biau. Suku Biau yang dipimpin oleh KWI Oeyeliong atau si Raja Iblis, menurut kabar bahwa KWI Oeyeliong memang sengaja memimpin orang-orangnya untuk mengganas ke daerah lain meremides dan mengacau. KWI Oeyeliong memang sengaja untuk menguasai daerah lain serta menyebar luaskan wilayahnya. Raja Iblis yang berilmu sangat lihai. Namun untuk menghadapi mereka itu bila mana terpaksa Kiam Chiyo juga tidak merasa gentar. Si Ochiya, aku dan kalian berdua tidak mempunyai tali permusuhan. Urusanku masih banyak maka izinkanlah aku untuk meneruskan perjalanan dengan damai, seru Kiam Chiyo. Tetapi saat itu di seberang lain tampak ada seorang yang menerobos semak belukar kemudian sempoyongan jatuh dan bangun lagi menyusuri jalan raya, tetapi orang itu jatuh lagi. Untuk sesaat kedua gadis yang menghadang Kiam Chiyo itu tertegun. Mereka tidak menjawab seruan Kiam Chiyo. Tiba-tiba gadis yang lebih muda dan bersenjata pedang berseru. Cici Ayo kita lihat orang itu. Gadis yang bersenjata golok memandang Kiam Chiyo seraya berseru, kau dapat menunggangi kudaku. Ayo kita lihat orang itu. Bersamaan dengan selesainya kata-kata itu maka segeralah gadis itu meloncat turun dari punggung kudanya dan langsung meloncat ke belakang adiknya membonceng. Sedangkan Kiam Chiyo telah berada pula di punggung kuda milik gadis itu. Ketiga orang itu segera memacu kudanya mendekati orang yang telah tersungkur di pinggir jalan. Mereka masih duduk di punggung kudanya ketika berada dekat sekali dengan tubuh yang menggeletak dan bermandikan darah serta pakaian terkoyak-koyak itu. Yang meloncat turun dari punggung kuda adalah Kiam Chiyo. Pemuda itu segera menghampiri dan membalikan tubuh orang yang menggeletak itu. Ketika Kiam Chiyo menyaksikan wajah orang itu dia betul-betul sangat terperanjat hingga terpekik tertahan memanggil nama orang itu. Pitki Kiam Chiyo tertahan. Namun suara itu cukup terdengar oleh kedua gadis. Mereka pun lalu turun dari punggung kuda dan menghampiri Kiam Chiyo. Setelah melihat keadaan Pitki sejenak, maka gadis itu yang tua berseru kepada Kiam Chiyo. Oh apakah dia ini kawanmu tegurnya, tampak wajah gadis itu membayangkan rasa belas kasihan. Kiam Chiyo tidak menjawab pemuda itu menatap wajah Pitki yang telah pucat. Sudah terang bahwa laki-laki itu mendapat luka yang berat. Mungkin tidak akan tertolong jiwanya. Dalam keadaan itu tiba-tiba Pitki membuka mata. Ketika dia melihat bahwa orang yang berada di dekatnya itu ternyata Tong Kiam Chiyo ialah seseorang yang pernah akan dibunuhnya dengan kerekeji. Maka dengan penuh penyerahan Pitki memejamkan Matu kembali. Dia telah pasrah karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kiam Chiyo memikirkan nasib Pitki dan akan menolongnya. Tiba-tiba gadis yang bersenjata golok itu telah menyentuh lengan Kiam Chiyo dan menyodorkan sebungkus bubuk dan dua butir pil. Ini adalah bubuk Lohuan Lok Isa, bubuk obat dewa, untuk menyembuhkan luka di bagian luar, sedangkan pil ini adalah untuk diminum punah menyembuhkan luka di bagian dalam. Aku yakin dengan obat-obat ini kawanmu akan segera dapat tertolong. Kiam Chiyo menerima dua jenis obat itu, ialah bungkusan yang berisi bubuk Lohu Aleng Tan dan dua butir pil untuk menolong jiwa Pitki. Pemuda itu menarik nafas panjang dan merasa sangat bersyukur serta terharu sekali dengan sikap kedua tadi yang disangka sangat sombong itu. Namun kenyataannya gadis itu berjiwa mulia dan mempunyai sifat perikemanusiaan yang dalam juga, karena telah mendapat petunjuk-petunjuk itu tadi Kiam Chiyo segera mengobatkannya. Setelah selesai dia segera berdiri dan memberi hormat kepada kedua gadis itu seraya mengucapkan rasa terima kasihnya. Aku mengaturkan rasa hormat dan terima kasih atas kebaikan hati Chiyo Chiyo. Untuk selanjutnya perkenankanlah kami berlalu dari tempat ini karena aku akan menyelamatkan jiwa kawanku ini, seru Kiam Chiyo sambil menghormat. Baiklah, baiklah. Menurut pendapatku aku akan menunggang kuda berdua dengan adikku, sedangkan kudaku dapat kau pakai seru gadis yang lebih tua seraya siap-siap mendekati kuda adiknya. Tetapi, seru Kiam Chiyo gugup. Tetapi apalagi seru gadis itu berpaling ke arah Kiam Chiyo. Tetapi dengan kera bagaimana aku mengembalikan kudamu. Atau kemana kita dapat mengembalikan kudamu nanti seru Kiam Chiyo. Oh, itu? Kau dapat mengembalikan kudaku ke desa Sing Kiao Chong kira kera sepuluh li jauhnya dari sini jawab gadis itu. Baiklah, jawab Kiam Chiyo. Kedua sadis itu telah berada di punggung kuda. Baru saja tali kekang di tangan kanan ditarik hingga kepala kuda putih itu terangkat ke kanan. Namun belum lagi kaki kuda itu melangkah maju, tiba-tiba Kiam Chiyo berseru lantang tetapi penuh sopan dan hormat. Sochya. Malam ini juga aku akan mengembalikan kuda. Tetapi siapakah nama Sochya berdua Kiam Chiyo berseru sambil menghormat? Aku ternama Ging Chiyo dan adikku ini bernama Kim Chiyo. Kalau kau telah sampai di desa Sing Kiao Chong maka kau akan mudah mencari namaku. Karena semua orang telah mengenal namaku dan nama adikku, seru gadis yang tua dan ternyata bernama Ging Chiyo itu. Rupa-rupanya memang sudah suratan takdir bahwa umur Pitki tidak panjang hanya pendek. Dalam perjalanan untuk mencari tempat penginapan, Pitki telah menghembuskan nafas penghabisan. Tong Kiam Chiyo kecewa. Sebenarnya dia ingin menolong orang itu dengan sepenuh hati. Tetapi kehendakian tidak dapat dibantah lagi. Setelah mengetahui bahwa Pitki tidak dapat ditolong lagi, maka segeralah Tong Kiam Chiyo menyempurnakan mayat orang itu, dikubir secara sederhana. Beberapa saat kemudian Tong Kiam Chiyo telah terdiri sambil memandang kemakam Pitki yang diberi tanda sebuah batu. Maksud Kiam Chiyo segera meninggalkan tempat itu menuju ke kota Pak Seng. Beberapa langkah kemudian terdengar ringkikan kuda. Kiam Chiyo yang pikirannya sedang kalut itu terhenti. Dipandanginya kuda itu dan dia teringat kembali dengan janjinya kepada Ging Chiyo. Malam ini dia harus mengembalikan kuda itu ke desa Sing Kiao Chong. Tanpa menunda waktu lagi Kiam Chiyo lalu menghampiri kuda putih itu, kemudian meloncat ke punggung kuda dan dikeperaknya, kemudian tampaklah kuda itu lari dengan laju menerobos hutan lebat itu. Samar-samar tampak gerbang desa Sing Kiao Chong. Maka lari kudanya bertambah kencang seolah Kiam Chiyo sedang terburu-buru. Karena pemuda ini ingin lekas sampai di desa itu mengembalikan kuda dan meneruskan perjalanannya. Ketika sampai di depan gerbang yang pengkuh itu dia berhenti. Diketuk-ketuknya pintu gerbang berkayu tebal itu namun dari dalam tiada jawaban. Diperiksanya benteng yang melindungi desa itu ternyata sangat tinggi dan kuat. Hati Tong Kiam Chiyo jadi gelisah dan didorong oleh emosi pula maka gelisahlah. Pemuda itu dicobanya sekali lagi untuk mengetuk gerbang itu. Namun hasilnya sama saja. Tidak ada jawaban dari dalam. Ketika Kiam Chiyo berpikir bahwa waktunya akan habis hanya untuk menunggu terbukanya pintu gerbang itu, maka dia lalu mengambil keputusan untuk merobohkan pintu gerbang itu saja dan menerobos masuk. Dengan mengerahkan ilmu Bokit Sinkong, Pong Kiam Chiyo menebak ke depan ke arah pintu gerbang itu. Terdengar derakan hebat dan pintu yang terbuat dari papan tebal itu pecah dan roboh. Maka Kiam Chiyo menghentakan kaki kudanya. Kuda putih itu meloncat ke depan dan menerobos pintu gerbang yang telah rusak itu. Tetapi baru beberapa langkah terlihat sebuah kelebatan bayangan dan tampak seseorang berdiri di tengah jalan menahannya. Tunggu dulu. Aku bernama Li Chun, saudara seperguruan dengan Gin Chiyo dan Kim Chiyo. Aku diperintahkan oleh Suhu untuk menerima kedatanganmu seru orang itu dengan hormat dan tersenyum. Kiam Chiyo memandang orang yang berdiri di depannya dan memegang tali kekang kudanya itu. Dia mati dari rambut sampai ke kaki. Barulah Kiam Chiyo menyahutnya dengan sopan pula. Aku merasa menyesal bahwa aku harus merobohkan pintu gerbang itu. Aku ielap lama menunggu dan mengetuk pintu serta memanggil-manggil tetapi dari dalam tiada jawaban. Kedatanganku kemari hanya untuk mengembalikan kuda ini yang aku pinjam dari Gin Chiyo Chiyo. Lalu urusan tidak ada. Maka setelah kuda ini kuserahkan kepadamu, aku untuk berlalu seru Kiam Chiyo sambil meloncat berdiri di tanah dan akan meninggalkan tempat itu. Tunggu dulu. Suhu KWI Ong sedang menantikan kedatanganmu di ruang tengah seru Li Chun sambil meloncat berdiri di depan Kiam Chiyo. Aku tidak ada urusan dengan suhumu. Maka aku tidak akan menemuinya seru Kiam Chiyo akan melangkah. Tetapi Li Chun menaban dan meneruskan kata-katanya. Tetapi ini adalah peraturan kita, barang siapa yang telah memasuki tempat ini harus menghadap dulu kepada suhu seru Li Chun. Jika aku tidak sudi menghadap suhumu, kau dapat berbuat apa seru Tung Kiam Chiyo dengan suara seenaknya dan merendahkan Li Chun. Mendengar jawaban Kiam Chiyo yang bernada menantang itu, maka Li Chun kini merubah sikapnya menjadi ramah dan lunak sekali. Begini, aku tidak bermaksud berkelahi melawan kau. Tetapi, ada seseorang yang kecewa jika kau tidak mau masuk dulu, Gin Chiyo telah meminjamkan kudanya kepadamu. Jika hanya untuk menemui saja kau tidak sudi apakah itu tidak akan mengecewakannya seru Li Chun dengan berhati-hati sekali dan mengarah-arah kelemahan hati pemuda itu. Ketika ternyata Kiam Chiyo tampak agak jinak pula tetapi tiada jawaban dari pemuda itu maka Li Chun meneruskan kata-katanya. Jika kau tidak akan membuat persoalan ini menjadi ruat dan membuat suatu yang tidak menyenangkan dikemudian bari ialah kau tidak ingin membuat tali permusuhan antara kau dan suhuku, maka sebaiknya lah kau masuk dan menemui guruku. Baru kemudian menemui Gin Chiyo yang juga menunggumu, sambung Li Chun dengan penuh harapan semoga bujukannya itu dapat mengena. Benar juga Tong Kiam Chiyo termakan dengan kata-kata Li Chun itu. Tampaklah kini Tong Kiam Chiyo tersenyum dan memandang ke arah Li Chun sambil mengangkat bahunya dan tersenyum.